oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa saya indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini ya oke baik para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan oke kali ini saya mau berbagi apa tutorial di cara penanganan top working top working atau sambung sisip pada jambu air nah ini ini jambu air madudeli kita tanam di polipe keukuran 60 dan saya sambung sisip dengan jambu citra jadi madudeli hijau kemudian citra merah jadi ketika nanti berbuah bersama ada yang hijau ada yang merah nah harapannya seperti itu dan ini sudah waktunya kita melepas tali plastik pada sambung sisip nah seperti ini kita ini satu bulan ini satu bulan tiga mingguan biasanya sudah muncul apa namanya tunas kecil dan di atas tunas tubuhnya tunas itu kita buatkan jalan atau lubang sedikit saja kita kita silet kita silet ya seperti ini kita silet sedikit kita buatkan jalan kemudian tumbuh tumbuh seperti ini ini usia kurang lebih dua bulan ya dua bulan setelah sambung sisip seperti ini di ketinggian atau pertumbuhannya ini ada dua tunas ya satu satu sambungan ini ada dua tunas jadi panjangnya yang satu ini 40 cm kurang lebih 42 cm atau tiga ya kemudian yang ini yang kecil ini 20 cm nah seperti itu dan kapan kita lakukan atau kita potong buk atau buka tali ikatannya jadi ketika tanaman atau jambu air kita sambung dengan seperti ini kita saya sambung dengan jambu citra ya kita tunggu dua bulan kemudian kita lepas kita lepas kita buka tali ikatannya seperti ini ini sudah mencegik ya jadi ini sudah mencegik ya nah seperti itu ini ada ini mencegik ya karena batang batang sambungan sudah mulai besar nah kita harus lepas jadi idealnya itu ketika tanaman sudah muncul tunas kurang lebih satu jari ya itu sudah bisa ya tapi terkadang pertumbuhannya berbeda-beda seperti ini ini tadi bersamaannya kita sambung dengan yang ini ini sudah barusan saya buka sungkupnya ini pertumbuhannya segini ini segini kita sambungnya bersamaan dan yang ini masih kecil segini ini juga sudah bisa kita lepas sambungannya ini masih kecil juga nah itu sudah lumayan panjang ya jadi umur kita lihat umur satu setengah bulan setelah sambung sudah bisa dilepas sebenarnya ini kalau punya saya ini umur dua bulan kita lepas ya agar pertumbuhannya bisa lebih maksimal lagi kita lepas biar gak mencekik tanamannya ini batangnya gak tercekik kita lepas kita lepas sambungannya nah kita lihat sambungannya seperti ini ini sudah rapat sudah benar-benar rapat usia dua bulan setelah sambung ini benar-benar sudah rapat sekali jadi aman aman untuk kita lepas ikatannya seperti itu nah ini bekas kecekikannya tadi ditercekik nah tapi gak apa-apa nanti pulih kembali nah seperti itu oke jadi kurang lebih seperti itu jadi satu setengah bulan setelah sambung kita lihat dan kalau sudah muncul tunas sekira-kira satu jari itu sudah bisa dibuka sambungannya tapi kalau terlalu kecil tunasnya masih baru muncul kita buka nanti apa namanya nanti layu jadi idealnya ya kalau saya ya satu setengah bulan sampai dua bulan jadi tunggu aman baru kita lepas ikatan plastik sambung sisipnya oke baik demikian video dari kami jangan lupa jangan lupa subscribe like secara channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakaan bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat selamat menikmati